Gedung Geraha Utama Masjoon Sofwan RSUD Matahir Jambi telah diresmikan pada Selasa 6 September 2022 kemarin oleh Wakil Menteri Kesehatan bersama Gubernur Jambi. Gedung Geraha Masjoon Sofwan ini diharapkan dapat dioperasikan dalam waktu dekat. Gedung baru RSUD Matahir Jambi yang diberi nama Geraha Utama Masjoon Sofwan diresmikan oleh Wamen KSRI bersama Gubernur Jambi dan Kepala Rumah Sakit RSUD Matahir pada 6 September 2022 kemarin. Pemberian nama gedung tersebut merupakan inisiatif Gubernur Al-Haris untuk menghormati nama tokoh yang berpengaruh. Salah satunya dengan memberikan nama mantan Gubernur Jambi periode 1979 hingga 1989 yang bertujuan agar masyarakat dapat mengingat tokoh-tokoh yang berpengaruh. Suasana haru pecah saat istri mantan Gubernur Masjoon Sofwan, Juniwati Teja Sukmana saat berkesempatan menyampaikan rasa syukurnya atas diabadikannya nama almarhum suaminya pada sebuah gedung Geraha Utama RSUD Raden Matahir Jambi. Gedung Geraha Utama Masjoon Sofwan ini berdiri di Kompleks RSUD Matahir Jambi terdiri dari 6 lantai dan 18 ruangan poliklinik spesialis dan subspesialis. Berbagai layanan rawat jalan serta fasilitas VIP juga disediakan. Bahkan, Geraha Utama ini nantinya bisa menjadi rumah sakit pendidikan spesialis yang dapat mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Selain bertujuan untuk menjadikan rumah sakit rujukan ini, sebagai rumah sakit paripurna yang dapat menangani segala jenis penyakit Dengan dibangunnya Geraha ini, diharapkan bisa membuat masyarakat Jambi semakin percaya untuk tidak melakukan pengobatan di luar Jambi. Diharapkan juga ini bisa bersaing dan mempunyai titik yang baik untuk membuat masyarakat Jambi tetap berobat di Jambi. Tidak berobat ke Malaysia, tidak berobat ke Siapur, tidak berobat ke tempat lain, hanya lebih mandiri. Sasaran dari rumah sakit rujukan ini adalah membuat rumah sakit ini menjadi rumah sakit paripurna untuk bisa melayani bedah jantung terbuka, strok, diabetes, kemudian cancer, dan nevro, lewat cuci darah. Diharapkan dalam waktu dekat Geraha Masjun Sofwan ini dapat segera dioperasikan untuk melayani masyarakat Jambi pada umumnya. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.